Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol like kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya untuk itu selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai terima kasih oke teman-teman kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio kali ini kita akan mereview sebuah drama seri mandarin dengan judul The Rebel Princess Chinese Drama 2021 drama serial yang diangkat dari cerita novel Emperor's Conquest karya dari Mei Yuse berhasil dikembangkan menjadi tontonan yang sangat merarik untuk diikuti seri yang mengangkat jendera sejarah romantis dan drama kehidupan ini menceritakan tentang pengorbanan bangsuan dan xiaoqi yang membuat kesepakatan untuk menikah demi melindungi tanah air mereka secara garis besar The Rebel Princess mengisahkan kehidupan kekaisaran yang dikuasai oleh para penggawa kerajaan yang berhati busuk dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memperlulikan rakyatnya dan dibalik ini terlahir Wang Suan sebagai bidak catur ayahnya untuk menguasai kekaisaran lewat pernikahan dengan xiaoqi dibalik keseruan alur kisahnya serial ini juga dimainkan oleh aktor dan aktis luar biasa Zhou Yiwei dan Zhang Ziyi yang menjadi pemeran utama dalam serial ini berdasarkan kabar terbaru drama serial yang disutradarai oleh Cheng Yuan Hai dan Hou Yong ini akan ditayangkan mulai 9 Januari 2021 dengan jadwal tayang 4 kali dalam seminggu seperti apa keseruannya yuk simak dulu informasinya sebelum lanjut nonton informasi The Rebel Princess judul The Rebel Princess atau Emperor Punik di Feng Ye sutradara Cheng Huan Hai Haoyong jadwal mulai 9 Januari 2021 jaringan Yowku jadwal tayang Senin, Jumat, Sabtu, dan Minggu 4 kali tayang selama seminggu episode jumlahnya 68 episode genre sejarah, romansa, kehidupan, dan drama lingkup cerita, keluarga keseran, politik istana, fiksi sejarah, perbetuan kekuasaan durasi 45 menit negara asal dari China sinopsis The Rebel Princess di dalam dunia kekaisaran wangsuan yang diperankan oleh Zhang Ziyi dan Xiaoqi Yeoziwei adalah pasangan yang saling mencintai sebelumnya namun mereka berdua membuat kesepakatan demi kekuasaan bahwa mereka harus merikah dulu sebelum benar-benar jatuh cinta dan bergandingan tangan untuk melindungi tanah air yang sekarang kondisinya sedang dipenuhi pembohongan publik para penggawa kerajaan sosok Wang Yu Xuan ini adalah seorang wanita yang tangguh dan mampu mengalahkan pria manapun Wang Xuan lahir menjadi pionir bagi ayahnya untuk mengubah kondisi tanah air yang sedang kacau hal ini dikaitkan dari ramalan pion yang menyatakan mendapatkanmu berarti mendapatkan dunia keluarga kekuasa kekaisaran yang berisikan orang-orang yang berhati busuk dan hanya mementingkan kesenangan sendiri tanpa memperbulikan rakyatnya sama sekali ini membuat ayah Wang Xuan tidak ingin diam saja sehingga menjadikan anaknya sebagai senjata ayahnya kemudian memutuskan untuk menikahkan Wang Xuan dengan Xiaoqi yang berasal dari keluarga miskin pada hari pernikahan berlangsung tepatnya malam hari ternyata Xiaoqi diam-diam meninggalkan ibu kota dan meninggalkan Wang Xuan begitu saja akibat kejadian ini membuat Wang Xuan merasa malu dan putus asa di sisi lain terdapat panggilan hilang yang ingin menculik Wang Xuan untuk membalaskan dendam pada Xiaoqi namun niatan buruk tersebut memudar karena tumbuhnya cinta satu sama lain antara Wang Xuan dan Xiaoqi ketika Wang Xuan mulai kembali meredam dendamnya dan kembali mencintai Xiaoqi ia tergerak dengan janji utama sebelum mereka menikah yang berisikan perjanjian untuk menjaga kemakmuran dan perdamaian orang-orang di dunia namun niatan ini pun terhalang karena adanya pengaruh buruk dari ibu suri yang menjebak mereka berdua sehingga mereka dibisahkan karena perebutan kekuasaan antara Raja dan Xiao keduanya tidak putus asa dalam kondisi apapun mereka tetap berjuang untuk menuntaskan janji mereka menjaga tanah air pada akhirnya mereka berhasil keluar dari zona kesulitan yang tak terhitung mereka bersatu dan berhasil memusnahkan banyak pemberontak dan memadamkan segala kekacahan yang ada di tanah air cerita belum berakhir karena Wang Xuan masih berjuang untuk melindungi keselamatan pangeran ketiga dari pemberontak para jenderal Wang Xuan sempat berputus asa menjaga pangeran namun dengan kegigihannya ia berhasil setelah pelepasan pangeran ketiga Wang Xuan dengan beberapa pasukannya tetap menjaga keamanan wilayahnya dari pemberontakan sambil menunggu Xiao Qi kembali membawa bala bantuan untuk mereka setelah keadaan menjadi damai dan jauh dari kekacauan Wang Xuan dan Xiao Qi merasa bahwa inilah saatnya mereka berdua membangun kembali tanah air dan menciptakan era baru untuk melindungi para rakyatnya Film yang diangkat oleh novel ini memiliki cerita yang menakjubkan di mana serial ini menggabungkan beberapa ruang lingkup cerita dan jenir yang cukup banyak serial ini menciptakan full bagaimana tentang perjuangan menjaga tanah air ataupun kemerdekaan suatu bangsa dari tangan para penjajah di sisi lain, film ini juga dipintangi oleh banyak aktris dan aktor terkenal yang akan menampilkan aktrisnya bersama ke dalam serial ini penayangan film ini juga bagus di mana jadwal penayangan 4 kali dalam seminggu dan dengan durasi 45 menit setiap kali tayang penyuguhan episode yang banyak pula membuat para penonton lebih asik dan puas melihat serial ini Pemeran utama yaitu Yang Ji Ji sebagai Wang Xuan Yo Ji Wei sebagai Xiao Qi Pemeran pendukung Yu Hui Wei sebagai Wang Lin Tony Yang sebagai Wang Lin An Ji Chiu sebagai Elder Princess Tara Hui sebagai Roya Konsul Hu Hui dan masih banyak lagi aktris pendukung lainnya demikianlah teman-teman sinopsis drama seri Mandarin The Rebel Princess ini kali ini semoga bermanfaat dan silahkan anda menonton untuk seri selanjutnya dan kita ketemu lagi dengan sinopsis drama seri Mandarin berikutnya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya